Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Mustyamawang Pada kesempatan kali ini video yang ingin saya sampaikan Tentang cara menyimpan suatu alamat, situs, website Ataupun aplikasi online yang sering kita buka Atau sering kita kunjungi atau kita pakai Dalam sehari-hari kita bekerja di kantor Sebagai pengolah aplikasi keuangan atau yang lainnya Seperti ini Sering kita buka misalnya Omspan Atau ini digit SPM Sering kita buka juga Untuk mengajukan SPM ke KPM Cara online Cara menyimpannya seperti ini bagaimana Ini tinggal klik saja Dia akan terbuka Saking banyaknya ini Di sini tampilannya seperti ini Karena tidak cukup lagi Jadi di sini tampilannya Ini ada Omspan Sebenarnya banyak sekali situs yang saya simpan di sini Tapi sudah saya hapusi sebagian yang tidak perlu Sehingga online di online ini Omspan Langsung dia akan terbuka Tinggal klik saja di sini dia akan terbuka Sebenarnya tidak lagi kita mencari Alamatnya Omspan Membusing seperti itu Omspan ini agak lama terbukanya Jika jaringan internetnya tidak begitu kuat Dia akan lama seperti ini Dia akan terbuka langsung Misalnya saat ini klik saja di sini Dia akan terbuka seperti itu Alamat situs yang kita inginkan Atau kita buka Bagaimana cara menyimpannya seperti ini Ini namanya mankah Dalam istilah mojila Nanti saya akan peraktikan juga Pada global forum Juga bisa Pertama sebelum ini Kita atur terlebih dahulu mojilanya Di sini Klik kanan Pada Mouse Di sini Tekan di sini terlebih dahulu Letakkan konsumenya di sini Klik kanan Atau di sini terserah Klik kanan Di sini Klik kanan Ini pilih bilah menu Terlebih dahulu Untuk menampilkan bilah seperti ini Ingat Klik kanan di sini Bilah menu Sekarang untuk memunculkan mata ini Cintang seperti ini Saya tampilkan Jika dicintang di sini Dia akan tersembunyi Seperti itu Klik kanan Di sini Konsumenya Tekan di sini Klik kanan Di sini bilah markah Saya tampilkan Seperti ini Bagaimana membuatnya Markahnya seperti ini Di sini pada Markah sininya Bagian markah sininya Kita klik kanan lagi Pada Mouse Di sini Tambah markah baru Misalnya ada alamat Situsnya Seperti ini Ini alamat EMPA Misalnya Ada alamat seperti ini Ini cara pertama Cara kedua Bisa langsung Ini saya perhatikan Cara pertama Ini untuk kolom nama Isikan namanya Terserah ini tidak masalah Sesuaikan saja Misalnya dengan nama aplikasinya Seperti itu Untuk lokasi ini Sangat berpengaruh Karena sebenarnya Lokasinya Kita pastikan Lokasinya yang sesuai Atau Ketikkan lokasi yang benar Tinggal klik Tambah seperti ini Dia akan muncul Di markah seperti ini Tinggal klik saja Dia akan menuju Link lokasi yang kita Tambahkan tadi Untuk menyimpan password Sini saya ajarkan Tengah video Cara menyimpan password Passwordnya ini 39506 Ini passwordnya Saya kasih tahu saja Karena ini Aplikasinya tidak Seberapa Penting juga Artinya bukan Masalah Aplikasi Yang Sifatnya Pembayaran Atau anggaran Sebagai laporan saja Untuk laporan Ini sangat penting Jika Anggaran Saya tidak berani Memberikan passwordnya Takut disalah gunakan Ini kita masukkan Passwordnya Tinggal Masukkan Kodenya Misalnya aplikasi Empat tadi Tinggal klik Login saja Disini simpan Dia akan Otomatis Tersimpan Passwordnya Seperti itu Ingat Beda Kata di Log tadi Simpan Dia akan Otomatis Tersimpan Akhirnya Kita tidak Berani Masukkan Password Untuk Benkutnya Login Benkutnya Ini kita Juntuhkan Kita keluar Tadi Aplikasinya Ini Kita klik Disini Yang kita Sudah Buat Lantah Tadi Kita keluar Termin Dahulu Lockout Termin Dahulu Maaf Ini kita Pilih Tahunnya Termin Dahulu Untuk Keluar Kita Lockout Termin Dahulu Disini Ini Aplikasi Kemenang Pelopongan Seperti Ini Tinggal Klik Disini Otomatis Ini Tersimpan Untuk Password Tinggal Kita Masukkan Saja Kodinya Kodinya Tidak Bisa Disimpan Otomatis Karena Tiap Kailugin Berbeda Jadi Tinggal Masukkan Kodinya Saja Untuk Membuka Password Ini Jika 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 Lupa Disini Klik 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 Kanan Terus Klik Kanan Disini Klik Letakkan Konsol Klik Kanan Pada Mouse Ini Kalau Info Masuk Disini Akan Muncul Semua Password Yang Pernah Kita Simpan Misalnya M4 Tadi Kita Cari Saja Nama Aplikasinya M4 Password Tinggal Kita Salen Saja Untuk Mengupinya Seperti Itu Ini Bisa Di Hapus Atau Di Edit Seperti Itu Ini Untuk Mengetahui Password Yang Simpan Sekali Lagi Disini Tadi Klik Kanan Pada Mouse Kalau Info Masuk Tinggal Kita Jamin Nama Aplikasinya Buka Saja Password Saja 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 Kita Tetap Saja Kita Fokus Kepada Pembuatan Markah Tadi Cara Pembuatan Markah Bisa Juga Langsung Seperti Ini Kita Cairkan Alamat Sakti Misal Sakti Kementius Kita Share Kita Buka Tangan Hulu Jika Sudah Muncul Alamat Yang Kita Ingin Sesuai Yang Kita Kehendaki Tinggal Kita Buka Tangan Pidah Hulu Ini Kita Tarik Ininya Disininya Bagian Sini Jika Mau Ditarik Sebagian Ada Komputer Yang Tidak Bisa Ditarik Ini Tarik Seperti Ini Atau Istilahnya Disiret Disini Dari Tombolnya Letakkan Disini Seperti Itu Dia Otomatis Akan Masuk Seperti Ini Share Seperti Ini Tadi Ini Kita Hapus Ini Bisa Dihapus Klik Kanan Lagi Pada Aplikasi Yang Kita Hapus Klik Kanan Seperti Ini Tinggal Hapus Klik Kanan Hapus Seperti Itu Kita Contoh Share Seperti Ini Untuk Menetapkannya Ini Cara Kedua Ini Akan Otomatis Langsung Seperti Itu Cara Yang Pertama Tadi Bisa Dimasukkan Ini Alamat Yang Kita Ininkan Ini Mudah Juga Jika Cara Disiret Ini Tidak Mau Atau Tidak Berjalan Cara Manual Saja Klik Kanan Disininya Pada Menu Bagian Menu Markah Ini Silahnya Klik Kanan Disini Markah Baru Tinggal Namanya Sakti Masukkan Lokasi Link Atau Alamat Kita Tambah Seperti Ini Untuk Menghapus Pilih Aplikasi Kita Hapus Klik Kanan Hapus Jika Tengah Banyak Dia Akan Muncul Seperti Ini Disini Sampai Bengapapun Dia Akan Muncul Menu Seperti Ini Jika Tengah Banyak Sudah Penuh Disini Dia Akan Muncul Disini Seperti Itu Ini Mudah Jadi Tinggal Langsung Klik Saja Kita Membuka Alamat Ini Tadi Tinggal Klik Dan Pasutnya Disimpan Jika Laptop Pribadi Atau Tidak Dipakai Secara Umum Bisa Saja Langsung Disimpan Pasutnya Caranya Tadi Bisa Disimpan Langsung Seperti Ini Dia Akan Muncul Seperti Ini Atau Di Klik Kanan Disini Tadi Tambah Markah Baru Masukkan Alamat Link Disini Namanya Seperti Itu Untuk Google Chrome Caranya Kurang Lebih Sama Kita Buka Google Chrome Saya Contohkan Untuk Google Chrome Kita Tutup Saja Supaya Lebih Cepat Karena Saya Ini Jemah Jengahnya Agak Sedikit Kurang Kuat Dan Ini Bisa Terbuka Untuk Google Chrome Ini Sudah Terbuka Kita Tutup Satunya Ini Mankah Juga Banyak Sudah Disini Ini Saya Hapus Sama Mankah Ini Kita Hapus Sama Saja Klik Kanan Seperti Tadi Tinggal Disini Tidak Formol Disiting Disini Langsung Saja Sebenarnya Untuk Google Chrome Ini Disini Klik Kanan Disini Tambah Laman Tambah Jika Bahasanya Lain Tambahkan Link Atau Tambahkan Tik Disini Ini Seperti Ini Tambahkan Tik Atau Tambah Laman Ini Bahasa Melayu Laman Ini Tambahkan Laman Kita Coba Tambahkan Laman Kita Masukkan MPa Tadi Ini Seperti Ini Ini Namanya Disini Alamat UML Atau Link Kita Masukkan Seperti Ini Namanya Terserah Saimpa Tadi Simpan Dia Akan Automatis Muncul Sini Ini Mohon Maaf Ini MPa Sudah Muncul Tinggal Klik Saja Seperti Itu Untuk Menghapus Tadi Dihapus Ini Apakah Mau Diseret Seperti Tadi Kita Coba Masukkan Aplikasi Sakti Tadi Apakah Juga Mau Diseret Kayaknya Juga Bisa Ini Tergantung Nanti Laptop Atau Google Chrome Anda Versi Berapa Tertadang Ada Laptop Yang Tidak Bisa Diseret Langsung Ini Mau Juga Seperti Ini Seperti Ini Untuk Menghapus Klik Kanan Untuk Menambah 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 Pik Jika Bahasanya Lain Tidak Masukkan Saja Ini Tidak Bisa Diedit Kita Mau Dikurangi Alamatnya Seperti Ini Bisa Diedit Intinya Seperti Itu Untuk Menambahkan Bila menu Atau markah Menyimpan Aplikasi Keuangan Aplikasi Online Supaya Kita Mudah Membukanya Tidak Lagi Mencari Atau Membusing Situs Yang Kita Inyinkan Kita Buka Jadi Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Jika Penyiasannya Kurang Dibengerti Ayam Kata Bin Taufiq Wa Deh Assalamualaikum Warahmatullahi Tawwab Bukan